Sudah dilun ratusan kilogram narkoba jenis ganja dan sabu-sabu hasil sitaan Direkturat Reserse Narkoba Polda Aceh tahun 2018 dimusnahkan di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Kamis 27 Desember 2018. Pemusnahan barang bukti itu langsung dipimpin oleh Kapolda Aceh, Irjen Polisi Riu S. Jamba yang dihadiri wakab Polda Aceh, Brigjen Polisi Supriyanto Tarah, Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Mohamad Anwar Tekso Wijoyo, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Rektor Unsyah Samsul Rizal. Bagaimana komitmen Polda Aceh untuk memberantas narkoba di Provinsi Aceh? Narkoba ini musuh bersama, musuh kita semua bangsa. Ini sudah bisa kita katakan ini adalah kita harus berang melawan narkoba. Tidak hanya di Aceh, di seluruh Indonesia. Narkoba ini sudah banyak sekali mengakibatkan korban dari generasi muda kita. Yang kita ketahui generasi muda ini adalah jalan-jalan nantinya penerus bangsa kita. Jadi kalau tidak kita dengan cepat kita melakukan langkah-langkah, dengan bersama, bersinergi, dan kita satu tekad, kita harus sama-sama untuk bisa menanggul lagi narkoba dan pemerantas sindikah narkoba, kita tidak akan bisa mencapai suatu harap yang kita. Karena itu kita ingin sinergitas kita ini berlanjut untuk bisa memberantas narkoba. Ancaman ini, ancaman bagi kita, kita harus melawan itu semua. Tidak hanya di dalam negeri, kita ketahui Aceh ini adalah ladang ganja. Itu harus kita hilangkan. Kita jangan bangga kalau dikatakan Aceh ini adalah ladang ganja. Kita harus malu. Seperti itu kita jangan terus menelus semua TNI, Polri, dan juga seluruh stakeholder lainnya untuk dengan segera kita bisa menemukan ladang ganja sebanyak mungkin. Dan dari luar kita pun harus bisa mengantisipasi. Kerjanya dari BNN juga kita ketahui banyak keberhasilan. Dan juga kita Polri dibantu dengan stakeholder lain. Kita bisa mengungkap kasus-kasus yang menanggup masalah narkoba. Para bukti narkoba yang dimusnahkan berupa ganja siap edar sebanyak 975,5 kg dan sabu-sabu sebanyak 18,8 kg. Direktur resursi narkoba Polri Aceh juga menangkap 6 tersangka.